Halo Sob, jumpa lagi dengan gue Sob ya, POC MCTnya Sob ya Nah kali ini gue mau berbagi nih Sob, tentang tutorial cara menghubungkan setobok digital ini Sob ya Lu bi ke internet Sob ya, nah tentu saja menggunakan ini Sob ya, doggle ini Sob ya Nah ini doggle Sob ya, ini harganya Rp50.000 Sob ya, ini bisa dihubungkan ke berbagai macam setobok Sob ya Cukup Rp50.000 saja ini Sob ya, jadi lu pada udah bisa menghubungkan setobok digital lu ini Ke internet, bisa nonton Youtube, TikTok, dan lain-lain Sob ya Sebagai entertainment hiburan gitu Sob ya, nah gitu Sob ya Nah kali ini bagaimana sih cara menghubungkannya Sob ya Oke deh Sob, gue kembaliin dulu ini Sob ya, TV-nya ini ke standarnya dulu Sob ya Biar lu pada ngeh gitu Sob ya, nah seperti ini Terus, gue kesilin dulu Sob ya suaranya, biar gak kena copirex Sob ya Biar gak kena copirex Sob ya Nah bagaimana cara menghubungkannya Sob ya Menghubungkannya ada dua cara Sob ya Bisa menggunakan WP Doggle ini Atau bisa menggunakan handphone juga Sob ya Nah kali ini gue mengurut baginya menggunakan WP Doggle ini Sob ya Yang harganya cuma Rp50.000 saja Sob ya Oke deh Sob Nah disini mencolokkannya Sob ya, ada dua cara Sob ya Di depan dengan di belakang Nah tinggal lu pilih aja Sob ya Gue pilih yang di depan aja Sob ya Kalau di belakang kisaru kayaknya Sob ya Gitu Sob ya Oke Sob ya, bagaimana caranya Tinggal ini aja Sob ya Ini dicolokkan aja bagian depan ini Sob ya USB dari Doggle WP ini Sob ya Gitu Taruh lu Sob, ini gue keanuin lu Sob Kemunin lu Sob Biar gak terlalu anu Sob Nah gitu Sob ya Kalau gak ini aja Sob Ke ini aja Sob Nah gue giniin aja Sob ya Nah gini Sob, biar gak Taruh lu karena copirex Sob ya Gitu Nah tahap selanjutnya Sob ya Ini tinggal dicolokkan aja ke sini Sob Lubang USB ini Centrum Tuh kan ini udah warnanya udah warna hijau Sob ya Kalau udah warna biru ini Sob ya Di WP Doggle berarti ini sudah terkonek Sob ya Tahap selanjutnya Sob ya Bagaimana nih Jika lu pada di rumah belum pasang WP Sob ya Gitu Nah gampang Sob ya Ini menghubungkannya adalah Bisa tethering dengan HP gitu Sob ya Jadi dengan HP aja udah cukup Sob ya Tinggal hubungkan aja melalui tethering dengan menghidupkan hotspot Nah kali ini gue mau menghubungkannya di HP yang sedang gue pakai ini Sob ya Gitu Yang sedang gue pakai ini Mau gue hubungin ke WP Doggle ini Gitu Caranya tinggal scroll aja seperti biasa Sob ya Lu pada-pada ngeh lah Kalau tetheringan ya udah biasa kan gitu ya Gitu Cumi aja kan biasa Sob ya Gitu Tinggal hubungkan aja disini Namanya itu hotspot seluler Tinggal di klik Nah gue udah klik tuh ya Hotspot selulernya Nah gitu Sob Nah tahap selanjutnya adalah Gue kembaliin dulu nih Sob ya Gitu Apakah sudah terhubung apa belum Sob ya Nah tinggal gue kembaliin lagi ke Tampilan awalnya Sob ya Exit Tinggal tekan Exit aja Sob Abis ini Sob Nah kalau gue udah exitin gini Sob ya Lo selanjutnya adalah tinggal tekan menu Sob ya Di remote ini Nah kan ada tekan menu ini Sob ya Menu ini ditekan Nah seperti ini seperti biasa Ke icon-icon menu ini Sob ya Tahap selanjutnya adalah ini Sob Tinggal ke ANOI ini Sob Ke WP ini Sob ya Disini kan ada keterangan ini WP Nah gambar WP logo seperti ini ya Orang Sob ya Kalau di setobok Luby ini Orang Sob ya Gitu Gue menggunakan setobok Luby ini Sob ya Gitu Dari ini Digitan Nah digitan Sob ya Kalau udah ke WP seperti ini Sob ya Tinggal tekan OK aja dengan lo Ini Sob ya Gitu Tekan OK yang di remote ini Sob ya Cengkling Nah begini Nah alat WP Gitu Mode menyala tekan OK Gitu ya Cara menghubungannya mudah banget Sob ya Nah disini ada alat Model tipe simpan tekan OK Sob ya Ini ke bawah sini Sob ya Nah tinggal tekan yang di remote ini Yang warna hijau ini Sob ya Warna hijau Karena keterangan disananya itu Sob ya Tuh di monitor TV ini Pindai Berarti pindai itu mencari Sob ya Tinggal tekan ini Sob ya Yang hijau ini Cengkling Nah begini Nah ini Jadi mencari Sob Jadi setobok ini mencari Nah disini sudah ada Sob ya Beberapa WP Di sekitar rumah gue ini Sob Tuh Ada SS SJWS Ada Exandria Terus Keisa Oppo A16 Rido Maulana Galaxy S22 A80 Nah gitu Sob Punya gue ini paling atas Sob ya Sinyalnya juga paling kenceng Karena ini yang gue pakai ini adalah HP Samsung Sob ya Galaxy S22 Mantap banget Sob ya Gitu Sob Pegangan dari depan gue Sob Gitu sehari-harinya Gitu Sob ya Gitu Sebagai Ya begitu Sob ya Oke Sob Kebanyakan cincong Sob ya Nah kalau sudah begini Sob ya Kalau sudah lo temukan disini Perangkat punya lo Sob ya Gitu Baik HP Maupun apapun Sob ya Baik HP ataupun apapun Nah tinggal tekan oke aja Sob disini Sob Cengkling Seperti ini Selanjutnya adalah ini Sob Gitu Kata Sandi Nah NA Kata Sandi ini Lo tekan lagi oke Sob ya disini ya Cengkling begini Lalu lo masukkan Sob ya Dengan cara mengetik disini Perlu diperhatikan Sob ya Disini kan ada Tombol keyboard ya Keyboardnya disini Sob ya Nah disini kalau Lo passwordnya itu Menggunakan nama Gitu Sob ya Nah lo tinggal merobahnya Di A A Garis miring ini Sob ya A besar A garis miring Lo robah dulu Tekan oke gitu Sob ya Untuk huruf dan besar Dan kecil ya Sob ya Gitu Sob Gampang Kalau angka aja Sob ya Lo tekan yang 1 2 3 ini Gitu Sob ya Nah gitu Sob ya Nah sekarang Ibaratnya gue ini Sob ya Karena HP gue ini Menggunakan angka semua Sob ya Lalu ditekan ini aja Yang 1 2 3 ini Sob ya Jadi gue mau masukin dulu Password punya gue ini Sob ya Nah selanjutnya adalah Sob ya Masukkan kata Sandi Enaknya disini Sob ya Kalau lo HP lo itu Menggunakan angka Sob ya Jadi enak langsung Tinggal ngetik di Remote aja Sob ya Ada huruf angka-angka Sini Nah disini Password ini Password ini gue ya HP gue ini Menggunakan angka semua Sob ya Jadi tinggal ngetik Disini gue ketik aja Di remote-nya langsung Sob ya Tanpa menggulir-gulir Kenpat kanan-kiri ini Sob ya Jadi lebih cepat Sob ya Gitu Nah jadi ininya Gulirkan ke angka dulu Sob ya Kalau lo mau ngeangkain disini Nah disini ya Tekan keangkain Terus disini gue mengetik Password ini Sob ya Nah kalau sudah Seperti ini Sob ya Tinggal tekan OK aja Sob ya Di remote ini Tekan OK Atau bisa menggulirkan Dengan kenpat kanan-kiri ini Sob ya Di remote-nya Tekan OK Nah disini Selanjutnya adalah Simpan Sob ya Tinggal disimpan aja Tuh digulirkan ke bawah Disimpan Klik OK lagi Sob ya Nah disini langsung Menghubungkan Sob ya Jadi ini langsung menghubungkan Si doglenya ini mencari Sob ya Doglenya ini mencari Dia tuh Sob ya Munyar-munyar Disini udah keluar Sob ya Jadi Gue menggunakan HP ini Langsung udah checklist Nah Sob ya Ada tanda checklist Sob ya Di atas itu Sob ya Berarti ini sudah terhubung Sob ya Sudah masukin password itu Caranya mudah banget Sob ya Selanjutnya adalah Tinggal di exit aja Sob ya Kalau sudah terhubung seperti ini Tinggal di exit Seperti ini Tuh Sudah tersimpan Sob ya Nah Sudah terhubung Ada tulisannya Sob ya Nah disini sudah ada Terhubung Sob ya Tuh Sudah terhubung statusnya Gitu Ada tulisannya Sob ya Indikatornya itu menyatakan Bahwa ini sudah terhubung Walaupun melalui Tating HP Sob ya Tapi selanjutnya adalah Sob ya Kalau lo Sudah terhubungkan WP ini Dengan WP doglenya ini Tinggal exit aja Sob Tinggal exit-exit aja Sob Nah gitu Sob ya Lalu tekan menu Sob ya Gue kelabasan Sob Nah selanjutnya kita tes Sob ya Mau nonton Youtube disini Sob ya Lalu klik Youtubenya Gini Sob Tuh Apakah bisa membuka Nah Nice Nah ini Sob ya Weh Cantik banget Sob Sudah kebuka ini Sob ya Disini ada Pencarian Sob ya Disini ada Now Ada musik Ada permainan Ada film Nah gitu Weh mantep Nah disini gue Coba mau pencarian Sob ya Pencarian Coba gue mau nyari Nama channel gue Sob ya Nama channel gue itu PokMC Sob ya Coba mau gue cari disini Sob ya PokMC Apakah keluar Apakah ini Sob ya PokMC Sebentar Sob Caranya Mudah Sob ya Untuk ketik ini Tinggal digulir-gulirkan aja Sob ya Yang ada di remote sini Sob ya Gitu Untuk pencarian Youtube ini Sob Gitu Lu mau nyari apa aja Ada disini Sob ya Gitu Gunakan sepasi Gulir-gulir aja ini Sob ya Keterangannya sangat jelas sekali Disini Sob Jadi lu yang gak uptake juga Bakal bisa lah Kayak gini mah Sob ya Gitu Gue mau nyari channel gue Disini Sob ya PokMC Gitu Sob ya Nah PokMC Nah seperti ini Sob ya Gue tambahin lah Motor Pro Kesini ya Moto Pro Biar lebih lengkap Sob ya Jadi Gue mau nyari disini Nah Sob itu Sob ya Jadi seandainya Lu punya channel Youtube Sob ya Ataupun punya channel Youtube Ataupun ini Sob ya Lu punya Di ini Lu pun punya Sebuah akun channel Youtube Sob ya Lu bisa tonton Sob Melalui jaringan Di TV lu Sob ya Gitu Oke mantep banget Sob ya Gitu Nah kalau sudah Seperti ini Sob ya Gue akan nyari di channel Pengomisi ini Sob ya Gue akan ngetik PokMC ini Sob ya Channel yang ini Sekarang ini ya Sob ya Yang lu tonton Nah selanjutnya tinggal Tekan oke Sob ya Disini Sob ya Tuh cari disini Lalu tekan oke Gulirkan Sob ya Gitu tekan oke Cengkling Apakah keluar ini channel Youtube Gue ya Di pencarian Di setobok TV Nah Sob ya Woy Mantep bener Sob Jadi udah keluar semua nih Sob ya Nah inilah channel gue Sob ya Gitu tuh Woy Mantep bener Sob ya Tuh Gue lagi motor-motoran Sob ya Coba mau gue puter Satu Sob ya Yang agak gokil dikit Mana Sob ya Bentar Sob Yang agak gokil dikit Yang ini Sob Bentar Nah sananya ini gue Sob ya Mau muter ini Sob Gitu ya Tip Sebelum membuat channel Youtube Ini Sob ya Nah ibaratnya gue klik seperti ini Nah sini Sob ya Coba liatin Sob ya Gitu Nah ini lagi loading Sob Gitu Woy Mantep bener Sob ya Nah ini Sob Channel Youtube gue Sob Woy Mantep bener Sob ya Jadi bisa nonton Ini sendiri Sob ya Gitu Youtube sendiri Ini di Youtube ini Sob ya Nah gue tontonin ini di Youtube Tuh Nah ini ya Gitu Rasi situ Gue akan senang motoran Sob ya Nah seperti ini jadinya tuh Woy Mantep bener Sob Tuh Woy gokil Sob ya Gitu Sob Oh Dari Lampung Selatan gue ini Sob ya Perjalanan dari Lampung Selatan gue ini Sob Oh Wah itu Sob ya Mantep bener Sob ya Bisa nonton Youtube Sob ya Di Setobok ini Sob ya Kalau sudah terhubung ke internet Nah itu aja Sob ya Jadi cara menghubungkan Setobok Lubi ini Sob ya Ke internet Sob ya Bisa nonton Youtube Bisa nonton ini Sob ya Channel sendiri di Di Youtube Gitu Sob ya Woy jadi mantep banget Sob ya Caranya Mudah banget Sob ya Colokin Masukin password Udah terkonek Diteting di HP Udah deh selesai Sob ya Gitu Sob ya Oke Sob Terima kasih ya Udah berkunjung di channel gue ini Sob ya Semoga saja video ini ada manfaatnya Sob ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh